Tuhan bersamamu, selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam Apa kabar Bapak dan Ibu, Kakak dan Adik, Saudara-saudara, teman-teman darah keren semua Semoga baik adanya, sehat, sejatera dan bahagia Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam Kita membaca bacaan hari ini dan mendengarkan renungannya Mari kita nyesisak sebelum kita membaca Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 3 ayat 1 sampai 6 Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu Pada hari sahabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu Mari berdirilah di tengah Kemudian katanya kepada mereka Manakah yang diperbolehkan pada hari sahabat Berbuat baik atau berbuat jahat Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang Tetapi mereka itu diam saja Ia bertukar cita karena kedegilan mereka Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka Lalu ia berkata kepada orang itu Ulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkannya Maka sembuhlah tangannya itu Lalu keluarlah orang-orang farisi Dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian Untuk membunuh dia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Dari bacaan hari ini Ada yang menarik bagi saya Yaitu dari Markus bab 3 Ayat 5 CD Lalu ia berkata kepada orang itu Ulurkanlah tanganmu Dan ia mengulurkannya Maka sembuhlah tangannya itu Bacaan Injil pada hari ini Melanjutkan bacaan sebelumnya Dimana Yesus menyatakan bahwa Hari sabat untuk manusia Dan bukan manusia untuk hari sabat Hal ini kemudian dinyatakan secara konsisten Dalam tindakan Seperti yang ada dalam bacaan Injil hari ini Dan bacaan-bacaan Injil berikutnya Dalam bacaan ini Yesus menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya Pada hari sabat Penyembuhan orang sakit oleh Yesus Tidak khusus dilakukan di hari sabat saja Karena pada hari-hari lainnya Walau tidak disebutkan nama harinya Orang-orang sakit yang ditemui Ataupun dibawa ke Yesus Semuanya mendapat kesembuhan Tindakan penyembuhan dan tindakan lainnya Dari Yesus menjadi pertanyaan Orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Siapakah Yesus itu? Orang berdosa Karena melanggar kekudusan hari sabat Tetapi orang berdosa Tidak mungkin dapat menyembuhkan orang Atau mengusir serta Atau mengajarkan iman Hal itu membuat mereka tidak nyaman Dan mengamat-amati Yesus Agar dapat mempersalahkannya Dan akhirnya mereka berhasil Dan menyalipkan Yesus di kayu salib Pada bacaan-bacaan selanjutnya Yang menarik bagi saya saat ini adalah Bagaimana prosesnya orang itu disembuhkan Yaitu Yesus meminta orang itu mengulurkan tangannya Dan tanpa sedikit pun ragu Orang itu mengulurkan tangannya Artinya percaya Dan hasilnya adalah tangan orang itu sembuh Suatu ketika ada seorang yang sakit kanker Berobat ke dokter-dokter ahli Dan akhirnya di vonis mendapat Vonis usianya tinggal 6 bulan lagi Setelah menerima kemoterapi terakhir Orang itu memutuskan tidak mau lagi melakukan kemoterapi Menerima kondisi itu Dan mempersiapkan diri menghadapi kematian Tiap hari orang itu menerima ekaristi Mengaku dosa Mengampuni orang-orang Dan berdoa Mendoakan diri dan orang lain Mengobrol dengan saudara dan tetangga Sehingga penyakitnya sudah tidak menjadi pikirannya lagi Dan menyerahkannya kepada kehendak Tuhan Sebulan sebelum waktu 6 bulan itu berakhir Orang itu menteskan dirinya Dan hasilnya mengejutkan dokter dan dirinya Penyakitnya sudah hilang Dia sembuh Dalam kisah lain ada seorang yang tinggal di suatu daerah Dan beriman kepada Tuhan Yesus Pada suatu ketika daerah tersebut mendapat hujan deras Sehingga banjir Dan makin lama air makin tinggi menutupi rumah Orang itu berdoa kepada Tuhan Agar hujan reda Dan banjir surut Dan Tuhan menolongnya Ia yakin doanya pasti dikabulkan Satu hari berlalu Banjir masih ada dan makin tinggi Pada mobil lewat Petugas mengajaknya meninggalkan rumah Menuju tempat aman Tetapi ia tidak mau dan yakin Tuhan akan menyurutkan banjir Dan menolongnya Hari kedua masih tetap banjir Kondisi tubuh makin lemah Banjir makin naik ke atas Hampir menutupi atap Namun ia masih tekun dalam doa dan yakin Air surut Serta Tuhan datang menolongnya Datang petugas memakai rakit Dan mengajaknya mengungsi Tetapi ia tidak mau Hari ketiga air makin naik ke atas Menutupi atap Dan bahkan sampai ke pahanya Dalam posisi berdiri di atas atap Helikopter datang Dan petugasnya memujuknya Untuk mengungsi Namun ia bersih kukuh Bahwa Tuhan akan menyurutkan banjir Dan datang menyelamatkannya Akhirnya karena kondisi fisik lemah Ia jatuh dan kemudian meninggal Di dalam banjir tersebut Di sorga ia memprotes Tuhan Yesus Dan bertanya mengapa Tuhan tidak menyelamatkannya Tuhan Yesus menjawab Aku sudah tiga kali mengirim utusan Untuk menyelamatkanmu Tampaknya bahwa Tuhan Pasti menjawab doa dan membantu kita Namun perlu kita menanggapi Dan hasil akhir Sesuai dengan kehendaknya Bukan kehendak kita Maukah kita percaya dan mengandalkannya Aku mau Bagaimana dengan Anda Mari kita berdoa Bapak Terima kasih atas pengajaran hari ini Engkau menawarkan sesuai kebutuhan kami Dan kami diberikan kebebasan Untuk percaya atau tidak Pada saat kami percaya Kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa Sesuai dengan kebutuhan kami Terpujilah engkau Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan Terpujilah engkau di surga Amin Tuhan bersamamu Terima kasih Bapak dan Ibu Kakak dan Adik Saudara-saudara Teman-teman Dan rekan-rekan semua Yang telah ikut turut membaca Dan mendengarkan renungan hari ini Sampai jumpa kembali Dengan cuap-cuap kawam Katolik kawam Salam sehat Sejahtera Dan bahagia Tuhan memberkati